silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya matahari baru saja bangun menebarkan kemilau cahayanya kesegenap penjuru maya paka kicau burung menyemarakkan suasana pagi itu dari satu dahan ke dahan lain burung-burung hingga sembari memperdengarkan kemerduan suaranya embun masih menempel di dedaunan liar kabut tipis masih tampak di sana-sini menebarkan hawa dingin yang menyegarkan sebuah pagi yang baru seolah hendak ikut merayakan suatu peristiwa yang layak dikenang dan dituturkan dari generasi ke generasi penghuni pulau jawa dari pendarmaan brematahun di tigowangi tiga pangeran campah hendak bergerak menuju keraton keling marak kehadapan penguasa keling brekertabumi kuda-kuda sudah disiapkan berjajar teratur di pelataran tiga cantrik tigowangi berdiri menjaga kuda-kuda tersebut sebelum nanti akan beralih tangan kepada beberapa orang yang sudah siap menuju keraton keling ada dua belas kuda di sana merengkik-ringkik kecil siap untuk ditunggangi dari arah asrama sembilan orang keluar hampir bersamaan Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo Syed Abu Hurairoh Raca Pankembang dan empat santri lainnya Ken Pagelen tak terlihat dia telah pulang tadi malam dua cantrik tigowangi lalu berjalan menuju dalam pribadi dang acarya wiryatama dari arah dalam dang acarya wiryatama tampak keluar beberapa perhiasan berupa kelap bahu kalung emas keris bergagang gading dan tali upawita telah tersemat di tubuhnya hari ini dia terlihat sangat rapi wajahnya tampak cerah dan teduh Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo dan Syed Abu Hurairoh bergerak menghampiri lelaki sepuh yang sudah berdiri di depan dalam pribadi yang memiliki batur setinggi hampir sepanjang tulang kering kaki lelaki dewasa itu tiga pangeran campak itu berdiri di bawah tidak naik ke atas batur rumah Pagi yang indah Bopo Sapa Syed Ali Rahmat disambut senyum teduh dang acarya wiryatama kita segera berangkat Raden kami mengikuti Bopo saja kapan baiknya kita berangkat dang acarya wiryatama tersenyum sekaranglah waktu yang tepat mari Raden dang acarya wiryatama bergerak menuruni batur rumah lantas menghampiri salah satu kuda di pelataran dua cantrik sigap mengiringnya mereka membantu guru mereka naik ke atas kuda begitu dia telah naik ke atas pelana dua cantrik itu segera mengambil kudanya masing-masing dan langsung menaikinya Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo dan Syah Abu Hurairah segera menghampiri kuda mereka dan dalam sekali lompatan telah duduk tegak di atas kudanya masing-masing menyusul kemudian keracak kuan kembang dan empat santri lainnya kini lima belas kuda sudah siap untuk bergerak semua cantrik Tigo Wangi ikut mengantarkan mereka berdiri di depan asrama beberapa orang yang tengah bertirta yatra menjadi tertarik melihat kejadian pagi itu bisik-bisik mulai terdengar bisik-bisik tentang kemenakan ipar brekerta bumi dari campah yang tidak diantarkan ke keraton keling oleh dang acarya wiryatama berangkatlah rombongan tersebut pagi itu juga kuda-kuda dipacu dengan langkah sedang keluar dari kawasan pendarmaan berima tahun jalan yang dipilih jelas mengarah ke keraton keling saat iring-iringan kecil itu melewati jalan raya para penduduk yang hendak berangkat ke sawah atau ke pasar mengamati mereka dengan penasaran tidak sedikit orang terutama anak kecil yang memandang dengan mulut melongo ketika menyaksikan beberapa penunggang kuda yang memakai pakaian bombyor yang tak lazim dipakai orang jawa melihat seorang acarya yang sudah mereka kenal beberapa diantara mereka memberikan sembah dada saat rombongan itu melewati mereka ketika matahari sepenggalah tingginya barulah mereka menginjakkan kaki di kawasan keraton iring-iringan segera menyita perhatian para prajurit penjaga melihat dang acarya wiryatama yang datang tanpa bertanya para prajurit penjaga segera membuka pintu gerbang dan rombongan langsung masuk ke alun-alun dalam di dalam beberapa pekatik langsung menyambut mereka kuda-kuda sudah beralih tangan dan kini dang acarya segera berjalan menuju pendopo tamu seorang pejabat berpangkat pamegat menyambutnya kedatangan bopo acarya sudah ditunggu-tunggu kanjeng kusti brekerta bumi mari silahkan langsung masuk ke puri beliau kata pamegat itu lelaki sepuh itu mengangguk lantas berjalan menuju puri Syed Ali Rahman Syed Ali Murtazel dan Syed Abu Hurairah membuntutinya sedangkan sembilan santri dan dua cantrik segera duduk bersilah di pendopo tamu para santri terkagum-kagum dengan keindahan keraton terkecuali Wan Kembang Keraca dan dua cantrik yang sudah pernah masuk kawasan keraton keling dang acarya wiryatama beserta tiga pangeran campah yang mengiringinya segera masuk ke kawasan puri asap kemenyan harum tersebar beberapa prajurit kawal raja berjajar di kawasan puri melihat siapa yang hadir mereka segera memberikan sembah dada puri sudah berada di depan mata pintunya sudah terbuka dan seorang prajurit kawal raja menyambut mereka mari silahkan langsung masuk ke dalam popo ujar prajurit itu dan acarya wiryatama menganggu dan langsung menginjakkan kaki di ambang pintu puri diangkatnya sembah dada Syahid Ali Rahman Syahid Ali Murtazo dan Syah Abu Hurairah segera melakukan hal serupa di dalam puri seorang lelaki duduk di atas kursi kencana berukir di sampingnya tepat di sebelah kiri ada sebuah kursi berukir yang sedikit rendah di atasnya duduk seorang wanita dengan baju kebesaran Majapahit di sebelah kanan terhampar kursi kosong yang diperuntukkan bagi seorang Brahmana baru agak jauh dari kursi-kursi tersebut ada beberapa kursi kosong lagi yang kedudukannya cukup rendah dan pastinya diperuntukkan bagi tamu-tamu khusus hamba menghadap Raden ujar dan acarya wiryatama seraya mengaturkan sembah mari silahkan masuk Boko sambut lelaki gagah yang dipanggil Raden dan acarya wiryatama berjalan sembari tetap memberikan sembah dan langsung duduk di kursi kosong yang berada di kanan Syed Ali Rahman Syed Ali Murtazo dan Syed terlihat agak canggung dengan tetap memberikan sembah dada mereka lantas berjongkok berjalan simpuh ke arah orang yang duduk di atas kursi kencana yang tak lain adalah bre kerta bumi berjalan simpah begitu sudah dekat di awali Syed Ali Murtazo mereka segera memberikan sungkem dilanjutkan sungkem kepada sosok wanita yang duduk di sebelah kiri yang tak lain adalah Dewi Amorwati sesudah bersungkem mereka lantas berjalan mundur dan mengambil tempat duduk masing-masing mata Dewi Amorwati berbinar-binar penuh keriangan demikian juga bre kerta bumi Syed Ali Murtazo mengangkat sembah di depan wajah kemudian angkat bicara ampun beribu ampun kanjeng paman dan kanjeng bibi baru hari ini hamba bisa membawa adik-adik hamba marak ke keling janganlah kiranya ini membuat hati kanjeng paman dan kanjeng bibi menjadi tidak berkenan raten kerta bumi dan Dewi Amorwati hampir bersamaan tersenyum jebeng kedatangan kalian pada hari ini sudah mencabarkan kesedihan hatiku yang dalam beberapa minggu ini dilanda duka karena mangkatnya bibirani suhita melihat kalian baik adanya hati pamanmu ini sudah sangat senang kasinggihan paman kasinggihan paman kasinggihan paman Syed Ali Murtazo Syed Ali Rahmat dan Syekh Abu Hurairoh mengucapkan kata jawa tersebut hampir bersamaan terlebih lagi bibi kalian sudah sangat rindu padamu semua raten kerta bumi menoleh kepada permaisurinya yang kini matanya berkaca-kaca rahmat kata Dewi Amorwati hampir seperti menjerit saking senangnya hamba kanjeng bibi dan kamu kabir hamba kanjeng bibi aku seolah melihat pantai dan tanah campah di tubuh kalian negeri yang sudah lama bibi tinggalkan negeri yang telah membesarkan bibimu ini nak yang senantiasa bibi rindui siang dan malam kehadiran kalian saat ini membuat kerinduan bibimu ini terobati kata Dewi Amorwati terbata-bata sembari mengusap air matanya terutama kamu kabir Zainal kabir atau seh abu hurairoh mengangkat sembah di depan wajah kemiripanmu dengan almarhum kakekmu sungguh merupakan obat yang tak terkira bagi kerinduan kuna suasana hening sesaat tiga pangeran campah itu menundukkan wajah mereka semua terharu Zainal kabir alias seh abu hurairoh tampak menahan pangisnya tinggallah untuk beberapa waktu dikeling ini jangan buru-buru kalian tinggalkan bibimu aku kangen tiga pangeran campah itu kembali memberikan sembah tanpa bersuara mohon ampun kanjen taman dan kanjen bibi Syed Ali Murtazo kembali mengangkat sembah Dewi Amorwati memperhatikan keponakannya dengan mata yang masih berkaca-kaca apa yang tidak kamu katakan katakanlah ujar Dewi Amorwati sungguh berat sebenarnya hamba tidak mengutarakan sesuatu utarakanlah jangan ragu-ragu kanjen paman dan kanjen bibi kedatangan hamba hari ini selain memang tidak marak bersama adik-adik hamba sesungguhnya juga tidak memohon restu kepada kanjen paman dan kanjen bibi hamba tidak menjalani pernikahan pada bulan ini juga dan tentunya hamba tidak akan bisa berlama-lama di keling ini Dewi Amorwati sedikit membelalak pernikahan dan tanyanya begitulah kanjen bibi Dewi Amorwati menoleh ke arah suaminya Raden Kertabumi menghela nafas jebeng murtazo Raden Kertabumi angkat bicara hamba kanjen paman putri siapa yang kamu pilih sebagai istrimu ampun kanjen paman yang hamba pilih adalah putri penguasa resbaya Ki Arya Baribin Dewi Maduretno namanya sejenak Raden Kertabumi mengerutkan dahi seolah mengingat-ingat sesuatu kemudian dia mengangguk-angguk ya aku mengenal Ki Arya Baribin kapan pernikahannya akan dilaksanakan pada bulan ini juga kanjen paman Raden Kertabumi mengangguk-angguk lagi sudah ditetapkan harinya ampun kanjen paman belum Raden Kertabumi menoleh kepada dan Acarya Wiryatama Bopo Acarya yang dipanggil memberikan sembah dada saya Raden saya percayakan mencari wawaran yang baik buat pawiwahan anak saya ini kepada Bopo Acarya dan Acarya Wiryatama mengangguk takzim nah Tala hamba kanjen paman aku dan bibimu sebagai pengganti orangtuamu akan memberikan restu padamu untuk menjalani kehidupan berhasta terserah kapan maumu untuk berangkat ke Madura biar Bopo Acarya nanti yang turut serta paman paman akan menyiapkan segala perlengkapan untuk upacara pernikahanmu nanti dan akan paman sertakan pula 40 prajurit khusus beserta 7 dayang bersamamu juga akan paman tunjuk seorang menteri sebagai wakil paman untuk menikahkanmu Syed Ali Murtazo Syed Ali Murtazo mengaturkan sembah tanpa bisa dibendung dia langsung berjalan simpuh untuk mencium kaki pamannya terimakasihkan terimakasihkan jengpaman berlinang air mata Syed Ali Murtazo tangis bahagia Dewi Amorwati pun pecah wajah brekerta bumi sendiri pun menampakkan keharuan agak lama Syed Ali Murtazo mencium kaki pamannya tak lama tak lama kemudian dia mengangkat tubuhnya dan memberikan sembah berjalan mundur sembari bersimpuh lalu duduk kembali di tempat semula dengan mata yang masih berkaca-kaca Syed Ali Murtazo angkat bicara lagi ampun sekali lagi kanjeng paman dan kanjeng bibi ada apa lagi talah? tiga empat bulan lagi akan menyusul adinda rahmat yang akan melangsungkan pernikahan kamu rahmat? tanya Dewi Amorwati dan kanjeng dan kanjeng bibi mengangkat sembah dalam keharuan ampun kanjeng bibi demikianlah siapa yang kamu pilih nak? tanya Dewi Amorwati dengan suara serak menahan air mata yang masuk ke mulutnya ampun kanjeng paman dan kanjeng bibi hamba memilih putri yang mulia haji gan engcu penguasa regol di lasem menantu kanjeng adipati tuban ni ageng manila namanya bre kerta bumi menghela nafas kembali orang Cina itu humam bre kerta bumi Syed Ali Rahmat memberikan sembah lantas menunduk rahmat ujar bre kerta bumi hamba kanjeng paman sebagaimana kakakmu semuanya aku percayakan kepada bopo acarya Syed Ali Rahmat mengangkat sembah penuh haru keadaan hening untuk beberapa waktu hanya isak tangis Dewi Amorwati yang sesekali terdengar dan bre kerta bumi angkat bicara besok pagi aku akan adakan pisauanan khusus untuk mengangkat kalian sebagai bangsawan majapahit gelar raten mulai sekarang akan resmi aku sematkan kepada kalian dan biarlah kalian dikenal dengan nama raten murtala raten rahmat dan raten abu rerah dimanapun kalian berada orang majapahit tidak akan berani bertindak macam-macam bahkan para bangsawan manca negara akan segan terhadap kalian semakin terharu tiga pangeran campak itu atas kebaikan yang diberikan pamannya kini kini ketikanya menangis bersamaan dan kamu kabir bre kerta bumi memanggil seh abu hurairoh hambakan jengpaman bagaimana dengan rencanamu berapa lama kamu akan tinggal di majapahit seh abu hurairoh terdiam sesaat kemudian mengangkat sembah dan memberikan jawaban ampun kan jengpaman mungkin sehabis kakanda rahmat melangsungkan pernikahan saya akan balik ke campah bre kerta bumi menghela nafas sejenak kabir hambakan jengpaman aku dengar kabar sepeninggal kalian dari campah pasukan dustun telah menyerbu campah utara sekarang peperangan sedang terjadi antara dustun dan campah oleh karenanya jangan terburu-buru pulang ke campah sebelum ada kabar yang lebih baik seh abu hurairoh memberikan sembah terima kasih kan jengpaman pada kesempatan itu pula seh abu hurairoh menyempatkan diri untuk memberikan pelaporan atas keadaan tuban yang tengah diancam oleh pasukan tak dikenal Raden Kertabumi Raden Kertabumi mendengarkan laporan dari keponakannya dengan saksama kabar yang berharga sekali nak kata Raden Kertabumi pada hari itu juga tiga pangeran campah tersebut tinggal di keraton keling saat ketiganya diantar oleh seorang pelayan wanita menuju kamar mereka masing-masing yang berada di dalam kawasan keraton kehadiran dua lelaki tua yang tengah berada di pura sempat menyita perhatian Syed Ali Rahman terutama lelaki yang bertubuh gemuk dan sempat memberikan sembah hormat kepadanya Syed Ali Rahman hampir tak bisa bernafas ketika menyadari bahwa lelaki bertubuh gemuk itu sangat mirip dengan sosok Batara yang agas dia yang beberapa waktu lalu menemuinya secara niskala sempat dia melontarkan tanya kepada mban wanita yang mengantarkannya dan dia mendapat jawaban Kampun Raden yang Raden lihat tadi adalah pengiring pribadi Kanjeng Gusti Brekertabumi yang gemuk bernama Paman Sabdo Palon yang kurus bernama Paman Noyok Genggong tercenung seketika Syed Ali Rahman mendengar jawaban itu sosok gemuk yang bernama Sabdo Palon benar-benar mirip dengan Batara yang agas dia dia sangat yakin dan Syed Ali Rahman merasakan sesak di dadanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati